Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama aku Elena di channel Elena & Family Di video kali ini, aku mau review beberapa snack bayi untuk usia 8 bulan ke atas Oke kalau gitu, sebelum dimulai jangan lupa subscribe dulu ya Biar gak ketinggalan video-video menarik di channel ini Terima kasih Oke yang pertama disini ada yummy batch beberol Jadi ini tuh rasan keju ya teman-teman dan ini tuh enak banget Jadi kalau misalnya kita beli ini, itu nanti kita bakalan dapet ada 8 kemasan kecil-kecil kayak gini teman-teman Jadi ini sangat enak banget ya kalau misalnya kita mau bawa traveling gitu-gitu Karena dia juga gak berantakan kayak gitu ya Nah ini sebelum aku buka, aku mau kasih tau dulu untuk komposisinya Jadi dia tuh kombinasi antara beras coklat, beras putih, dan lain-lain sama keju dan juga dia tinggi banget kalsiumnya Nah ini kita bisa lihat disini untuk komposisinya ya Teman-teman nilai gisinya itu tekaran saji itu setiap 2 pieces mengandung 50 kilokalori Langsung aja aku buka ya Nah kalau dibuka tuh kayak gini teman-teman Lucu banget kan Jadi anak kita tuh bisa pegang ini sambil makan kayak gitu Dan biasanya relin juga suka gitu Nah di dalamnya ini itu ada semacam kejunya teman-teman Nah tuh kayaknya kayak gitu ya Jadi kelihatan tapi gak terlalu lumer sih Jadi lembut gitu dan kalau dirasain juga enak banget Dan dia juga gak berantakan Jadi ini sangat recommended ya Aku sangat merekomendasikan teman-teman untuk beli ini Terutama kalau misalnya mau traveling kayak gitu-gitu Biar anak kita gak bosen Nanti bisa dikasih ini gitu Nah selain itu juga ini tuh juga bisa ngelatih motorik halus anak-anak kita Untuk menggenggam suatu barang gitu Selanjutnya ini ada Promina Baby Crunchies teman-teman Nah ini tuh sama aja kayak yang baby roll tadi Jadi dia tuh lebih melatih anak untuk menggenggam Karena ukurannya itu sesuai dengan tangan bayi Tapi dia tuh lebih kecil teman-teman Jadi lebih fix gitu ya sama tangan bayi Kalau yang gamibet tadi kan agak besar Jadi biasanya relin tuh pegangnya pakai dua tangan Kalau yang ini cukup satu tangan aja Nah ini untuk komposisinya Itu ada Kalian bisa baca sendiri ya komposisinya Terus juga nilai gisinya Itu setiap kemasan ini Itu kita ada dua kali makan Setiap kali makan itu 35 kilokalori ya teman-teman Nah ini langsung aja aku buka ya teman-teman Jadi kalau misalnya kita buka itu ada dua bungkus kayak gini Nah ini cocok-cocok juga ya Kalau misalnya kita mau bawa traveling gitu Langsung aja aku buka Nah di dalamnya tuh kayak gini teman-teman Jadi banyak ya Dan ini tuh pas banget sama genggaman bayi kita Kalau misalnya relin makan ini tuh Biasanya dia cukup pakai satu tangan aja Itu udah bisa Kayak gini ya digenggam gini Jadi ini juga teksturnya juga lembut gitu kan Dan juga gampang banget lumer di mulut Jadi relin juga gak pernah tersedak kalau makan ini Selanjutnya ini ada Gerber Pub Ini merek impar ya teman-teman Jadi mungkin bagi sebagian orang kurang familiar Tapi ini tuh enak banget Karena dia tuh punya keunggulan Kalau dia tuh terbuat dari bahan-bahan alami Jadi kan ini aku beli yang rasa apel dan cinnamon Jadi rasa apel sama kayu manisnya itu bener-bener kerasa gitu loh teman-teman Jadi waktu aku buka ini ya Ini aku buka tuh baunya langsung kecium Wangi banget Hmm enak banget Ini sorry ya tinggal dikit Karena udah dimakan sama relin Jadi bentuknya itu bintang teman-teman Ini aku coba kasih tau Nah bentuknya itu kayak gini ya Jadi dia tuh lebih ke Mengajarkan bayi kita untuk makan sesuatu yang kecil Karena kan biasanya anak kecil kan suka tuh Sama barang-barang yang kecil gitu kan Terus juga Ini kalau misalnya relin makan ini nih Biasanya dia suka banget Misalnya aku lagi masak Atau lagi ngapain gitu Biasanya dia aku dudukin di high chair Terus dia aku kasih snack ini di mejanya Lalu dia asik aja tuh makan sendiri gitu kan Ini enak banget Dan juga bisa mengalihkan perhatian anak kita Dari hal-hal yang emang dia gak boleh pegang kayak gitu Nah ini untuk teksturnya juga gampang banget Lumer di mulut sih teman-teman Rasanya juga enak Untuk kandungan gisinya Disini kalian bisa baca sendiri ya Jadi dia itu Kalorinya itu 25 kalori Terus untuk gulanya itu 1 gram Ya disini bisa kita lihat sendiri Tapi dia gak ada natriumnya Nah ini untuk komposisinya Selanjutnya Ini ada dari brand yang udah kita gak asing lagi Yaitu Nestle Jadi Nestle itu bikin puff juga Tapi mereknya serelak gitu Nah disini aku beli yang rasa banana and strawberry Jadi sama ya teman-teman Bentuknya sama kayak yang Gerber tadi Bentuk bintang Nah oke Langsung aja kita lihat dulu Nilai gisinya Jadi setakaran sajinya itu Setiap 7 gram mengandung 30 kilokalori Dengan gulanya itu 1 gram Terus karbohidratnya 5 gram Dan lemaknya 1 gram Ini komposisinya kalian bisa lihat sendiri ya Oke langsung aja aku buka Nah dalamnya itu kayak gini teman-teman Nah sama ya kayak yang Gerber tadi Jadi bentuk bintang Nah kayak gini ya Ini juga Relin sangat suka sama ini ya Jadi sama kayak yang Gerber tadi Kalau misalnya dia lagi Aku tinggal-tinggal Biasanya aku kasih ini Oke selanjutnya Ini ada Promina juga Tapi Promina Puff Kalau yang tadi Promina Baby Crunchies itu kan Lebih kayak melatih anak kita Untuk menggenggam gitu kan Maka dia bentuknya itu panjang-panjang Nah kalau yang ini Itu bentuknya sama kayak yang serelak Dan juga Gerber tadi teman-teman Jadi dia lebih kecil-kecil gitu Untuk melatih bayi kita Menjumput makanan-makanan yang kecil Kayak gitu Nah ini untuk komposisinya Kalian bisa lihat sendiri disini Ada tepung beras Dan juga ada minyak ikannya Kalau untuk nilai gisinya Itu setiap penyajian itu Segini ya 15 gram Itu mengandung 80 kilokalori gitu Nah ini ada kandungannya Kalian bisa lihat sendiri Oke langsung aja aku buka ya teman-teman Nah ini Nah dalamnya itu kayak gini ya Tuh bentuknya lucu banget kan Kayak bunga-bunga gitu loh Nah kayak gini ya bentuknya Nah gitu Jadi ini tuh teksturnya Sama sih Dia lebih lumer di mulut juga Lebih gampang lumer di mulut gitu ya Nah kayak gitu Terakhir ini ada Milna Nature Puff Organic Nah ini tuh sama konsepnya Sama yang Gerber Terus Serelak dan juga Promina Cuman dia tuh Bentuknya lucu banget teman-teman Karena bentuknya bentuk hati Makanya dia ada keunggulannya Kalau dia tuh dibuat dengan cinta gitu Nah ini untuk komposisinya Kalian bisa lihat sendiri disini ya Ada banyak banget Ada beras dan segala macem Terus dia ada keterangannya Tanpa pengawet Tanpa pemanis buatan Tanpa penguat rasa Dan tanpa pewarna sintetik Wah lengkap banget ya penjelasannya Nah ini untuk kandungannya Itu setiap penyajian itu 15 gram Atau satu bungkus Itu mengandung Energi totalnya 60 kilokalori Sekarang aku mau buka Nah ini Kita buka dulu Wow lucu banget ya teman-teman Bisa dilihat disini ya Lucu banget Bentuknya tuh bentuk hati Terus juga gembung gitu ya Jadi ini tuh sama sih Walaupun bentuknya beda Tapi anakku juga biasanya Suka pegang ini Dan dia juga Suka banget Kalau misalnya lagi ditinggal Masak atau ngapa-ngapain Terus dia dikasih ini Di mejanya gitu Nah ini rasanya juga enak Dan gampang juga Lumer di mulut Nah ini dia rangkumannya Teman-teman Jadi aku udah bikin Khusus buat kalian semua Kalau misalnya Sewaktu-waktu kalian bingung Kira-kira anaknya Mau dibeliin yang mana ya Yang mana ya Yang kira-kira Bulanya sedikit Yang mana ya Yang kira-kira Jumlah garamnya itu sedikit Terus kira-kira Anakku mau dibeliin Yang bentuk bintang Atau yang bentuk bunga Atau yang bentuk panjang-panjang aja Oke kalau gitu Terima kasih ya Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan juga Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Yang lagi butuh informasi ini Jangan lupa juga Untuk subscribe ya Teman-teman Biar gak ketinggalan Info-info menarik Tentang HP AC Di channel ini Terima kasih Daaah Sampai jumpa